Serial 7 Senjata Seri 2 Golokum Malah Hijau Jilid 11 Tamat Tampaknya Lukiu tak tega menyaksikan hal ini Perasaan sedih yang menyelimuti perasaan putranya Sebagai seorang ayah, dia pasti mengetahui jauh lebih jelas Tiba-tiba Lukiu berkata, walaupun tadi kau gagal menemukan sesuatu yang mencurigakan Namun aku justru telah menemukan satu hal yang pantas dicurigai Menurutmu, siapa yang paling mencurigakan tanya Hoa Hoa Hong? Kutojin mengapa aku tidak melihatnya karena kau sama sekali tak tahu manusia macam apakah dirinya Hoa Hoa Hong memang sama sekali buta, sama sekali tak tahu Dia adalah seorang manusia paling malas, paling ogah merasakan penderitaan, lukui menerangkan Sekalipun Hoa Yalei benar-benar mempunyai dendam kesumat sedalam lautan dengan dirinya Tak nanti dia mau disiksa sepanjang malam di tengah curah hujan Udara dingin dan tanah berlumpur Tapi aku tidak mendengar suara mengerutu atau penyesalannya Seru Hoa Hoa Hong Justru itulah aku merasa keheranan Apakah karena dia tahu kalau aku sedang berbohong Juga tahu di mana Hoa Yalei berada Kuatir hal ini ku ketahui Maka dia rela mengalami semua penderitaan itu lukiu manggut-manggut Padahal sekalipun tak ada kejadian hari ini pun Sejak lama aku sudah menaruh curiga kepadanya Nol, ya ketika Tiatsui terlibat pertarungan melawan Toan Giok Waktu itu, dia hanya berdiri menonton berpangku tangan Dari sikapnya, dia seakan berharap Toan Giok bisa tewas di tangan Tiatsui Berapa kali Ong Hu ingin turun tangan mencegah Tapi setiap kali selalu dicegah olehnya Berputar biji Matu Hoa Hoa Hong Ujarnya, semula aku mengira hanya satu orang yang berharap kau tidak mati Menurut kau, siapakah orang itu? Liyong Tau Lotoa dari Ching Liyong Hwe Sesungguhnya memang hanya satu orang yang benar-benar berharap Toan Giok mati Berkilat Matu Hoa Hoa Hong, tiba-tiba serunya Ah, jangan-jangan Kutojin adalah Liyong Tau Lotoa Diatak lebih hanya seorang lopan warung arah kecil Tapi setiap bertaruh bisa kalah berpuluh laksatah hilap erak Dari mana dia memperoleh uang sebanyak itu? Mendadak Hoa Hoa Hong mendongakan kepala Sambil melotot ke arah Toan Giok Tegurnya, Hi, apa yang sedang kau pikirkan? Kenapa kau tidak berbicara Toan Giok tertawa? Karena apa yang inginku katakan telah kalian katakan Semua Lusiau Hun yang selama ini hanya menunduk Tiba-tiba mendongakan kepala sambil berkata Waktu itu, dalam keadaan setengah sadar Aku memang melihat ada sesosok bayangan manusia berlengan tunggal Bahkan aku seperti mendengar ya-ya cok-cok ramai dengan Nona Hoa Senjata rahasia itu dilancarkan dari belakang tubuhmu Kata Hoa Hoa Hong Bisa jadi orang yang melepaskan senjata rahasia itu adalah dia Sekali lagi Lusiau Hun menundukkan kepala dan tidak bicara lagi Hoa Hoa Hong memutar sepasang biji matanya Setelah termenung sesaat Kembali ujarnya Jika Kuto Jin benar-benar adalah Leong Tau Wotoa Saat ini dia pasti tak akan pulang ke rumah Kenapa tanya Lu Kiu? Sebab dia sudah tahu kalau kami tempatkan Hoa Hale sebagai satu-satunya titik terang Dengan tabiatnya, dia pasti akan mendahului kita dan berusaha membunuh Hoa Hale untuk melenyapkan saksi paras muka Lusiau Hun yang pucat kini semakin memucat Bahkan bibir pun tampak mulai gemetar Hoa Hoa Hong sengaja tidak memandang ke arahnya Ujarnya lebih jauh Oleh karena itu sekarang juga kita harus pergi mencari Kuto Jin Membuktikan apakah dia berada di rumah atau tidak Dia tak akan berada di sana Tiba-tiba Toan Giyok menyala sambil tertawa tergelak Dari mana kau bisa tahu kalau dia tak ada di rumah Karena Lu Kiuya datang kemari dengan menguntit kita berdua Tapi di belakang Lu Kiuya pun masih ada seseorang lain yang ikut menguntit sampai di sini Jawab Toan Giyok hambar Kuto Jin suruh Hoa Hoa Hong cepat Toan Giyok tidak menanggapi pertanyaan itu Dia berpaling memandang sekejap daun jendela di luar sana Lalu sambil tersenyum Ujarnya, kalau sudah datang kemari Kenapa tidak masuk ke dalam untuk minum barang dua cawan arak Suasana di luar jendela sangat ening Hanya kabut yang terbang rendah di atas permukaan air Tapi begitu Toan Giyok selesai menegur Dari bawah jendela segera berkumandang suara gelak tertawa yang amat keras Bocah muda, ternyata kau memang hebat Tampaknya selama ini aku terlalu rendah menilaimu Itulah suara gelak tertawa Kuto Jin Tapi gelak tertawanya kali ini terdengar sangat aneh dan tersisip suatu nada yang sukar dijabarkan Ternyata Kuto Jin benar-benar telah muncul Walaupun dia masih tertawa Namun paras mukanya telah berubah pucat pias Sinar matanya tersisip nada ejekan yang penuh kepedihan dan sadis Dia seakan menganggap dirinya seperti seekor serigala yang telah masuk perangkap temburu Toan Giyok memandangnya sekejap Tiba-tiba menghela nafas Ujarnya, kau sama sekali tidak menilai diriku terlalu rendah Kau telah menilai rendah dirimu sendiri Nol, ya kau tidak seharusnya datang kemari Kenapa tanya Kuto Jin? Bila sekarang kau balik ke rumah Saat ini kau sudah berbaring nikmat di atas ranjamu Tak seorang pun di dunia ini yang bisa membuktikan Kalau kau lah yang telah membokong Lu Kong Chu Aku sendiri pun tahu akan hal ini Tapi bagaimanapun juga aku tetap harus datang kemari Kenapa tak tahan Toan Giyok bertanya Karena Lu Siung Hun belum mati Sedang kau pun tidak mati Bila kami tidak mati Berarti kau lah yang harus mati Sekulung senyuman pedih menghiasi ujung bibirku To Jin Sahutnya, kau sendiri pun pernah berkata Bagi orang yang bekerja untuk Ching Leong Hwe Kegagalan merupakan kematian Meski melakukan sedikit kesalahan pun Hasilnya tetap sama Mati perkataan itu memang pernah diucapkan Toan Giyok Diutarakan sewaktu berada di ruang Layon Tiat Sui Ternyata Kuto Jin teringat semua perkataan itu dengan jelas Bahkan teringat kata-kata Jadi kau telah mengakui bahwa dirimu adalah Leong Tau Lotoa tempat ini Selah Hoa Hoa Hong cepat Setelah keadaan berkembang jadi begini Buat apa aku mesti menyangkal sahut Kuto Jin Jadi kau memang sudah berniat mencari mati Tanya Toan Giyok sambil menatap tajam wajahnya Kuto Jin menghela napas sedih Bagiku lebih baik mati di tangan kalian daripada harus mati di tangan pelaksana hukuman Ching Leong Hwe Bagaimana dengan Hoa Hale tanya Hoa Hoa Hong? Mengapa kalian tidak berpikir kalau benar dia adalah satu-satunya titik terang kalian? Mungkinkah aku akan membiarkan dia hidup terus mendadak Lu Siohun melompat bangun Jeritnya dengan suara parau Kau, kau telah membunuhnya untuk melenyapkan saksi Kenapa? Kau ingin membalas dendam baginya Ejek Kuto Jin dingin Mendadak terlihat cahaya pisau berkelebat Sebilah pisau yang tajam telah menghujam hulu hatinya Dia belum meroboh Masih memandang Lu Siohun dengan pandangan dingin Katanya dengan suara dalam Aku telah menyelamatkan dia Seharusnya kau berterima kasih kepada aku Aku, dia tak sempat melanjutkan kata-katanya Karena darah segar telah menyembur keluar dari lubang mata Telinga, mulut, serta hidungnya Langit sudah mulai terang Secercah cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur Memancar masuk melalui daun jendela dan menyinari wajahnya Akhirnya dia roboh ke tanah Perubahan ini berlangsung sangat tiba-tiba Kematiannya pun terjadi sangat mendadak Suatu peristiwa yang aneh dan penuh misteri Ternyata berakhir secara tiba-tiba begitu saja Memandang mayat yang membujur kaku di lantai Sorot metel aneh seolah-olah muncul dari balik metel Tuan Giok, gurnamnya, kau tidak seharusnya mati Kenapa kau harus mati kalau dia tak pantas mati Apakah kau yang pantas mati tak tahan Hoa-hoa hang menyelah Tuan Giok menghela nafas Ternyata dia mengakuinya Aku memang sepantasnya mati Tiba-tiba ia berpaling Memandang wajah Lu Xiao Hun Kemudian mengucapkan perkataan yang sangat aneh Ketika terakhir kali kau melihat Hoa Yalei Apakah dia sedang memancing ikan Lu Xiao Hun manggut-manggut Kembali dia merasa amat tercengang Sebab dia tak menyangka Kalau Tuan Giok bisa mengetahui hal ini Matahari sudah berada di tengah hangkasa Hari ini udara bersih dan amat cerah Pintu gerbang warung arak milik Kuto Jin Sudah terbuka setengah Si pelayan kudisan yang aneh itu Sedang menyapu lantai depan pintu Gentong arak besar serta bangku kecil Memang berada di luar warung sepanjang malam Tuan Giok, Lu Xiao Hun, Hoa-hoa hang Sedang duduk mengelilingi gentong arak Si kudis sama sekali tidak memandang ke arah mereka Melirik pun tidak Tapi mulutnya mengomel tiada hentinya Sekalipun benar-benar setan arak Tidak seharusnya datang sepagi ini Untuk minum arak mana lopan yomu Tiba-tiba Tuan Giok menegur Masih tidur, mana lopanmu kembali Tuan Giok mengajukan pertanyaan yang aneh Masih tidur juga Tuan Giok membungkam dan tidak berkata apa-apa lagi Mereka berempat pun duduk dengan tenang Duduk menanti Siapapun tak tahu sebenarnya apa yang sedang mereka nantikan Air muka mereka berat dan ngurung Menyampaikan sebuah berita kematian kepada istrinya Memang bukan pekerjaan yang menyenangkan Matahari sudah semakin meninggi Hoa-hoa hang mulai hilang kesabarannya Dia mulai gelisah dan tak sanggup menahan diri Gadis itu seakan hendak mengatakan sesuatu Apa yang ingin diucapkan akhirnya tak jadi disampaikan Karena secara tiba-tiba ia menjumpai ada seseorang sedang memperhatikan mereka Terlepas siapapun, setelah melihat orang ini Tak tahan mereka pasti akan memandangnya beberapa kejap Tentu saja orang ini adalah seorang wanita Seorang perempuan yang lincah Bukan saja cantik Bahkan anggun dan pandai berdadan Pakaian yang dikenakan sangat indah dan mewah Sebuah gaun hijau tua yang dikombinasikan dengan gaun sutra yang panjang Gaun yang putih bersih bagai salju Bukan saja terbuat dari bahan kain berkualitas tinggi Jahitannya pun rajin dan bersih Perpaduan warna yang amat serasi Akhirnya lopanilong warung arak itu muncul Dandanannya sekarang sama persis seperti dandanannya ketika pertama kali Toan Giyok melihatnya Hanya saja mimik wajahnya sama sekali berbeda Kini wajahnya sudah tak dihiasi senyuman manis dan memikat Ia menatap mereka, perlahan-lahan berjalan mendekat Toan Giyok dan Lukiu telah bangkit Tapi mereka nampak sangsi, seakan tak tahu bagaimana harus menyampaikan berita duka ini kepadanya Ternyata dia pun tidak membutuhkan pemberitahuan itu Tiba-tiba perempuan itu tertawa, tertawa pilu, katanya lembut Apakah kalian hendak memberitahu kepadaku? Mulai sekarang aku telah menjanda Toan Giyok Dari mana kau bisa tahu tak tahan Lukiu bertanya Aku bisa melihatnya, sahut tosu perempuan sambil tertawa pedih Kau dapat menebaknya dari perubahan mimik muka kami Aku telah mengetahuinya sejak awal, sahut tosu perempuan pilu Belakangan ini, dia-dia sering uring-uringan dan seperti kehilangan semangat Seolah dia sudah tahu kalau bencana besar bakal menimpa dirinya Meskipun mimik wajahnya masih tetap tenang dan tegar Namun air matel telah membasai kelopak matanya Tiba-tiba ia berpaling Lalu ujarnya, kalian cukup beritahu kepadaku Kemana aku harus mengambil jenazahnya Perkataan lain tak usah dibicarakan lagi Toan Giyok sama sekali tak peduli dengan perkataan itu Malah katanya, ketika pertama kali melihatmu Kau pun muncul secara tiba-tiba Persis seperti hari ini tosu perempuan tidak berpaling Hanya dengusnya dingin Apakah setiap kali hendak keluar Aku harus menabuh genderang lebih dulu untuk memberi tahu kepadamu Kau sebetulnya bukan keluar, tapi pulang Tugas Toan Giyok Ditatapnya gaun putih saljunya Kemudian perlahan-lahan terusnya Peduli siapapun yang baru keluar dari dalam Tak nanti ia akan sebersih ini Mendadak tosu perempuan berpaling Sambil melotot gusar Katanya, sebenarnya apa yang inginkah sampaikan Aku hanya ingin memberi tahu kepadamu Suamimu tidak seharusnya mati Kata Toan Giyok sambil menghela nafas Apakah kau yang seharusnya mati Ternyata Toan Giyok mengakui Benar, karena aku seharusnya sudah tahu Siapakah kah siapakah aku Hoa Yalei Jawab Toan Giyok Sepatah demi sepatah Kau adalah Hoa Yalei Kau juga liong Tau lo toa tempat ini Sekali lagi Tosu perempuan melotot gusar ke arahnya Tiba-tiba ia tertawa Senyumannya berubah jadi begitu cantik Dan menawan seperti dahulu Sekujur badan Lu Siau Hun Tiba-tiba mengejang keras dan berubah jadi kaku Ketika untuk pertama kali melihatmu Dalam hatiku telah muncul semacam perasaan yang sangat aneh Kata Toan Giyok Aku selalu merasa seolah dahulu pernah bertemu denganmu Tosu perempuan hanya mendengarkan Dia seakan sedang mendengarkan orang lain menceritakan suatu kisah yang sangat menarik Terdengar Toan Giyok berkata lebih jauh Setiap kali kau muncul di tempat ini Tampilanmu selalu mirip sekuntum bunga segar yang baru saja dipetik Karena pada malam hari kau tak pernah berada di sini Setelah menghela nafas panjang Lanjutnya Karena kau adalah Hoa Yalei Begitu malam tiba Kau harus keluar rumah untuk menyebar bau harumu Di tengah malam buta Di bawah cahaya lentera Tentu saja tak akan ada orang yang bisa mengenali penyaruanmu Semakin tak mungkin ada orang yang menduga Kalau di pagi hari kau adalah lopanilong warung arak Apalagi kalau saat itu orang lain sudah keburu dibuat mabuk oleh bau harum semerbak tubuhmu Tampaknya kau sedang mabuk Tegur tosu perempuan sambil melirik ke arahnya Toan Giyok tertawa getir Aku memang pemah mabuk Untung saja segera mendusin Sejak kapan kau telah mendusin Mungkin selama ini aku seperti sadar tak sadar Tapi setelah melihat peti mati yang berisikan Tiat Sui Aku langsung setengah sadar Begitu melihat Kuto Jin terkapar bersimbah darah Aku baru benar-benar tersadar Kenapa karena Tiat Sui tak mungkin mati di tangan Kuto Jin Aku cukup mengetahui ilmu silatnya Kuto Jin tak nanti bisa melukai seujung rambutnya Memangnya tak mungkin terjadi peristiwa di luar Dugaan tak mungkin jawab Tokan Giyok Tambahnya Tiat Sui memang orang yang besar rasa curiganya Dia tak akan percaya pada siapapun Terhadap Kuto Jin pun tidak mempunyai kesan baik Maka Kuto Jin pada hakikatnya tak mungkin bisa mendekati dirinya Kalau untuk mendekati pun tak mungkin Tentu saja semakin mustahil untuk membunuhnya secara mendadak Apalagi membokongnya Kembali Tokan Giyok berkata Aku pun tahu Lu Siohun tidak mungkin dibokong oleh Kuto Jin Kenapa sebab mati kail bukanlah senjata Bila ingin melukai orang menggunakan kail ikan Maka di atas kail pasti ada benangnya Dan saat itu yang sedang memancing ikan bukan Kuto Jin Melainkan Hoa Yalei Ternyata pertanyaan yang dia ajukan kepada Lu Siohun tadi Bukanlah pertanyaan yang aneh Rupanya dia memang mempunyai tujuan tertentu Itulah sebabnya aku tak habis mengerti Kata Tuan Giyok Kalau memang semua perbuatan itu bukan dia yang lakukan Kenapa Kuto Jin harus memikul semua dosa dan tanggung jawabnya Bukankah kau telah memahami? Bagaimana pula penjelasannya tanya Tosu perempuan Dia berbuat begitu tak lain Karena ingin mewakili orang lain memikul dosa dan tanggung jawab itu Seorang lelaki yang romantis memang tak akan sayang mengorbankan diri Demi wanita yang disukai dan dicintainya Dengan sedih lanjutnya Seorang lelaki romantis bila tahu istrinya adalah wanita semacam Hoa Yalei Kenyataan ini sudah pasti akan menjadi persoalan yang amat menyakitkan hati Oleh karena itu dia tak segan mengantar nyawa sendiri Guna mengakhiri semuanya ini Bukannya terharu Tosu perempuan malah tertawa Katanya Hanya berdasarkan beberapa petunjuk itu Kau sudah menuduh aku adalah Hoa Yalei Aku dapat melihat kalau wanita yang benar-benar dicintainya hanyalah kau Aku pun dapat melihat di dunia saat ini Hanya ada semacam orang yang dapat membunuh Tiat Sui Manusia macam apa perempuan Perempuan macam kau Tapi kenapa aku harus membunuhnya Karena kemungkinan besar dia adalah petugas yang dikirim Cing Leong Hwe untuk mengawasi gerak-gerikmu Kau merasa kehadirannya merupakan sebuah hancaman bagimu Maka kau gunakan kesempatan ini untuk membunuhnya Kemudian melimpahkan semua kesalahan ini kepada aku Kembali Tosu perempuan tertawa Hanya kali ini suara tawanya sedikit dipaksakan Sebetulnya perangkap ini merupakan sebuah jebakan yang amat rumit Kau berencana akan menyeret semua orang yang ada masuk ke dalam perangkap ini Sayangnya setelah dihitung pulang pergi Kau masih tetap kekurangan satu hal Hal apa tak tahan Tosu perempuan bertanya Perasaan, jawab Tok An Giok Kau tak memperhitungkan perasaan manusia Karena kau sendiri memang hidup tanpa perasaan Setelah berhenti sejenak Kembali lanjutnya Justru karena manusia punya perasaan Maka Lu Kiyo ya baru mempercayai aku Maka Lu Siohun berhasil ku selamatkan Maka Ku Tojin mat demi kau Maka aku pun berhasil mengetahui rahasiamu Waktu itu Seandainya Lu Kiyo bekerja sama dengan Tiatsui Miscaya Tok An Giok sudah tewas dalam ruang perahu Lu Siohun pun ikut tewas di dalam peti kayu Kembali Tok An Giok menghela nafas Katanya Ku Tojin ingin aku mati Karena dia tahu aku pun pernah mabuk Maka dia cemburu Sama persis seperti perasaan dia ketika menemukan kau berada bersama Lu Siohun Itulah sebabnya Di saat Lu Siohun tak sadarkan diri Ia sempat mendengar suara Cek Cok Ku Tojin dengan Ho Aya Lei Apa yang didengarnya memang tak salah Dengan tenang tosu perempuan mendengarkan semua urayan itu Sinar matanya seolah sedang memandang tempat kejauhan Tiba-tiba dia menghela nafas panjang Aku memang telah salah memperhitungkan satu hal Hanya saja kau tak pernah akan mengira kesalahan apa yang telah kulakukan Nol, ya lagi-lagi tosu perempuan menghela nafas panjang Menyaksikan caramu membayar kening makan sebesar satu tahil tujuh renceng Serta sikapmu yang kasar dan serba salah Sebetulnya ku sangka kau hanya seorang telur busuk yang suka mencampuri urusan orang lain Tentu saja Toan Giyo masih teringat jelas kejadian pada hari itu Dia terburu-buru mengeluarkan kantung uangnya Lalu dalam gugup dan tergesa-gesanya karena kurang hati-hati Uang kertas serta daun emasnya terjatuh ke atas geladak Dalam satu hari saja dia sekaligus telah melanggar empat pantangan besar dari Toan Loyacu Bukan saja dia telah membuat onar Dia pun bermusuhan dengan kaum pendeta Memamerkan harta kekayaannya Bahkan berhubungan dengan wanita asing Mimpi pun dia tak menyangka kalau gara-gara kejadian itu Bencana dapat berubah jadi keberuntungan Karena kau telah menyinggung peristiwa itu Aku pun jadi teringat akan satu hal Soal apa masa kau tidak tahu Kau harus mengembalikan uang kertasku senilai seribu tahil perak Lalu setelah tertawa lanjutnya Kedua orang itu pasti kaulah yang sengaja mengirim ke sana Tujuannya tak lain agar aku menyangka Tiat Sui adalah Lotoa tempat ini Kau ingin aku beranggapan bahwa Liong Tau Lotoa dan Hoa Yalei adalah dua orang yang berbeda Dari mana kau bisa tahu tak tahan Hoa Yalei bertanya Bila anggota Ching Leong Hwe adalah setan bodoh yang begitu ceroboh Perkumpulan Naga Hijau tak akan menjadi organisasi yang sangat menekutkan Tanpa mengucapkan sepatah katapun Hoa Yalei mengembalikan seribu tahil uang kertas itu Bukan hanya mengembalikan uang kertas Bahkan dia pun menyerahkan setumpuk daun emas Inilah hasil kemenanganmu Jadi kau seharusnya membawanya pergi Kata Hoa Yalei Kemudian setelah berhenti sejenak Tanyanya Sekarang kau masih ada pertanyaan lagi Tidak ada Tidak ada tanya Hoa Yalei tercengang Walaupun kau ingin mencelakai kami Kenyataannya kami masih tetap hidup Walaupun kau telah melakukan kesalahan Tak perlu kami yang memberi hukuman kepadamu Karena sidang pengadilan dari Ching Leong Hwe Mungkin sudah dipersiapkan untuk mengadili dirimu Sedangkan mengenai Tio Lo Sam dan Ong Hui Apakah merupakan anak buahmu atau bukan Hal ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan diriku Setelah tertawa Kembali terusnya Biarpun aku suka mencampuri urusan orang Namun urusan yang tak sepantasnya ku campuri Tak akan ku campuri Inilah perkataan terakhir yang dia katakan Lu Xiaohun pun tidak berkata apa-apa Karena ayahnya telah menggenggam tangannya rat-rat Mereka semua telah pergi Pergi tanpa berpaling Hoa Yalei hanya memperhatikan mereka Tubuhnya sama sekali tak bergerak Karena dia tahu Pada hakikatnya dia memang tak punya jalan lagi untuk pergi Cahaya rembulan bening bagaikan cermin Permukaan air telaga pun bersih bagaikan cermin Di balik cermin terlihat rembulan nanpurnama Dengan termanggu Hoa Hoa Hang mengawasi rembulan di atas permukaan air Tiba-tiba dia menghela nafas panjang Hari ini sudah tanggal 12 Ehm sebelum tanggal 15 bulan 4 Kau harus sudah tiba di pocu sancing Ehm Oleh sebab itu besok pagi kau harus berangkat Kali ini tiada suara yang muncul dari kerongkongan Toan Giok Tiba-tiba saja ia merasa hatinya kecut Tenggorokannya seolah tersumbat oleh sesuatu benda Segulung angin berhembus Menggoyang permukaan air Bulan purnama di atas permukaan pun hancur berantakan Apakah kau tetap akan mengantar di Gioktu itu ke pocu sancing Tiba-tiba Hoa Hoa Hang bertanya Toan Giok mengangguk Bolehkah aku melihatnya sebentar pinta Hoa Hoa Hang Tanpa mengucapkan sepatah katapun Toan Giok melolos di Gioktu itu Di bawah sinar rembulan Golok itu tampak hijau mulus Sehijau permukaan air telaga Dengan termangu Hoa Hoa Hang mengawasi senjata itu Kembali tanyanya Apakah golok ini akan menjadi tanda pertunangan Toan Giokt tidak menjawab Dia tak tega untuk menjawab Sebenarnya dia ingin berkata Walaupun golok ini akan kugunakan sebagai tanda pertunangan Tapi aku belum tentu berminat dengan pertunangan ini Sayang sebelum dia mengucapkan perkataan itu Tiba-tiba Hoa Hoa Hang mengayun tangannya dan melempar di Gioktu itu ke tengah telaga Golok itu merupakan golok mestika keluarga Toan Bila sampai hilang, akibatnya tak bisa terbayangkan oleh siapapun Termasuk Toan Giokt sendiri Maka tanpa pikir panjang, dia terjun ke dalam air telaga Dia harus menemukan kembali golok kemalah hijau itu Tentu saja ia tak berperhasil menemukannya Bila ingin menemukan sebilah di Gioktu yang begitu kecil di tengah telaga yang luas Pada hakikatnya sama seperti mencari jarum di tengah samudera Suatu hal yang tak mungkin terjadi Menanti dia muncul kembali di atas permukaan Hoa Hoa Hang telah lenyap Perasaannya saat itu benar-benar amat tersiksa Jauh lebih menderita daripada kehilangan golok kemalah hijau warisan leluhurnya Karena dia tahu, dalam kehidupan berikutnya Tak mungkin ia dapat bertemu lagi dengan gadis itu Di tengah kehidupan masyarakat yang begitu luas Harus pergi kemana mencari gadis itu? Bukankah hal ini sama sulitnya seperti mencari di Gioktu di dasar telaga yang luas? Angin kembali berhembus, menimbulkan riak-riak di atas permukaan telaga Sejak semula Toan Hui He Melo Yacu telah tiba di Pochu San Ceng Bagaimanapun dia merasa tak lega membiarkan putranya pergi seorang diri Apalagi kepergiannya kali ini adalah kepergiannya yang pertama Saat itu dia sedang duduk bersanding dengan Cuguan, cuja di ruang utama perkampungan Menyaksikan putra kesayangannya ini, selembar wajah yang pada dasarnya sudah kering dan serius Kini seakan berubah hijau membesi Bukankah aku menyuruh kau menyerahkan di Gioktu itu ke tangan Jisokno Benar, Toan Giok tertunduk lesu Bukankah aku telah memberitahu kepadamu Lebih baik kehilangan batok kepala daripada kehilangan di Gioktu Kembali Toan Loya menegas Benar sekarang di mana golok itu Toan Giok bukan saja tak berani mendongakan kepala Bahkan bemapas keras pun tak berani Paras muka Cuguan cuja jauh lebih lembut dan ramah Segera tanyanya, bukankah golok itu selalu berada bersamamu Kenapa mendadak bisa hilang aku Aku-aku memang kurang hati-hati Semua ini merupakan kesalahanku Bukan kesalahan orang lain Bukan, cuja menatapnya Sorot mata maupun mimik wajahnya kelihatan sangat aneh Mendadak ujarnya Bukankah kau pemah berkata Seorang lelaki, demi perempuan yang sangat dicintainya Tak segan memikul semua dosa dan kesalahannya dengan terperan Jatoan Giok mendongakan kepala Dia benar-benar tak habis mengerti dari mana cuja bisa tahu perkataannya itu Cuja tertawa, suara tawanya pun sangat aneh Tiba-tiba tanyanya lagi, apakah kau benar-benar menyukainya Sambil berkata, dia menunjuk ke arah seseorang yang baru saja muncul dari belakang ruangan Seorang gadis bermata besar dan selalu mengeringitkan hidung sebelum tertawa Hoa Hoa Hang hampir saja Tuan Giok tak kuasa menahan diri untuk berteriak Dia benar-benar tak menyangka Hoa Hoa Hang bisa muncul di tempat itu Tampak Hoa Hoa Hang mengernyitkan hidungnya yang kecil Lalu tertawa lebar Ujarnya, kalau tosu perempuan pun bisa menjadi Hoa Yalei Kenapa Hoa Hoa Hang tak bisa menjadi cucu Akhirnya Tuan Giok mengerti Sekarang dia tahu mengapa Hoa Hoa Hang muncul pada saat yang begitu kebetulan Mengapa dia selalu mencampuri urusannya Temiata dia secara pribadi sedang pergi menguji dan memeriksa watak calon suaminya Dia ingin tahu orang macam apakah bakal suaminya itu Tapi ada satu hal yang Tuan Giok tidak mengerti Maka tanyanya, mengapa kau membuang Bi Giok itu ke dalam telaga Temiata Bi Giok itu tidak berada dalam telaga Tapi masih berada dalam genggaman cucu Ternyata golok yang dibuangnya adalah golok palsu Kontan saja Tuan Giok menghela nafas panjang Ujarnya sambil tertawa getir Mengapa kau harus membuat aku panik Karena aku sedang minum cuka Sahut cucu cemberu Minum cuka siapa Tentu saja minum cukaku sendiri Temiata cucu sedang minum cuka Hoa Hoa Hang Hoa Hoa Hang pun sedang minum cuka cucu Kalau sudah begini Bagaimana caramu menyelesaikan hutang priutang ini Tuan Giok telah menjadi seorang Enghiong yang amat tersohor di wilayah Kang Lam Bahkan sudah menikah dengan cucu Namun perasaan Tuan Lo Yacu tetap uring-uringan Setiap hari dia bermuram doja Bahkan seringkali menghela nafas seorang diri Tentu saja semua orang merasa keheranan Begitu juga dengan Cu Jia Aku benar-benar tak habis mengerti Persoalan apakah yang sebenarnya membuat hatimu tak suka Hanya ada satu hal Jawab Tuan Huihim Kalau begitu cepat katakan Aku benar-benar ingin tahu Tuan Huihim menghela nafas panjang Katanya Sewaktu Tuan Giok akan meninggalkan rumah Aku telah memberi tujuh pantangan besar kepadanya Minta dia jangan melanggar ketujuh pantangan itu Tapi kenyataannya dia telah melanggar semua pantangan itu Tapi aku lihat dia sama sekali tak menderita kerugian Juga tak dipusinkan masalah yang pelik Bahkan karena itu dia berhasil menyingkap rahasia Ching Leong Hwe yang berniat mencelakainya Dan mempunyai banyak teman Setelah tersenyum kembali Ujarnya Lagi pula bila dia tidak berbuat begitu Belum tentu putriku mau menikah dengannya semudah itu Tuan Huihim tetap menghela nafas Katanya Justru karena itu maka aku merasa tak suka Kenapa cuja semakin tak mengerti Coba bayangkan Aku menyuruh dia tidak melakukan hal-hal itu Tapi dia telah melanggar semuanya Gara-gara itu bukan saja dari bencana dia jadi mujur Bahkan telah menjadi seorang enghiong besar Dan menikahi seorang gadis cantik Dia menjeleng kepala berulang kali Terusnya sambil menghela nafas panjang Coba bayangkan sendiri Apakah selanjutnya dia mau menuruti semua perkataanku Cucuja kembali tertawa Tertawa terbahak-bahak Hahaha Bila lantaran persoalan ini kau jadi tak suka Maka tindakanmu itu keliru besar Aku salah Aku salah Kau malah mengatakan aku salah Tuan Loya Cugusar Ada orang yang sejak lahir sudah pemberani Ada orang yang sejak lahir sudah pintar Iincah dan cekatan Tapi tak ada yang bisa menandingi orang yang sejak lahir sudah mujur Putramu adalah orang yang mujur sejak lahir Oleh karena itu selama hidup dia pasti akan lebih gembira dan bahagia daripada orang lain Apalagi yang membuatmu tak gembira oleh karena itu senjata yang dimaksud bukanlah Bigiok Jitseng Tu Tapi kejujuran Hanya orang yang jujur baru memiliki nasib mujur Nasib Toan Giyok Mujur Karena dia belum pernah membohongi seorang pun Juga belum pemah berbohong satu kalipun Kendati di saat sedang berjudi Oleh karena itu dia dapat mengalahkan Ching Leong Hwe Keberhasilannya bukan lantaran dia memiliki Bigiok Jitseng Tu Melainkan karena dia memiliki kejujuran Tamat